Intro Sebanyak 123 warga Penawarijo Jumat Siang mendapatkan bantuan langsung tunai tahap kedua sebesar Rp600.000 di Balai Kampung Penawarijo, Kecamatan Majanmarke, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pembagian bantuan langsung tunai di Aula Balai Kampung Penawarijo dihadiri oleh Dinas Kecamatan BPD Babinsa, Babin Kamtifnas, dan Kepala Kampung Penawarijo. Dalam sambutannya, Dinas Kecamatan Majanmarke memberikan pemahaman kepada warga desa yang menerima bantuan langsung tunai tahap kedua supaya bantuan darah desa tersebut bisa digunakan dengan semestinya. Kepala Kampung Penawarijo juga memberikan pemahaman tentang surat pernyataan yang akan ditandatangani kepada warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Intro Pasalnya, dalam surat pernyataan tersebut, apabila warga yang mendapatkan bantuan ganda atau dobel dan nantinya bersedia mengembalikan bantuan tersebut atau dioperalihkan kepada warga yang belum pernah mendapatkan bantuan lainnya. Sebagai tentu pernyataan individu dari setiap penerima manfaat dari kecana-ganda agar tidak tumpang tinggi dalam pernyataan itu kan disampaikan bahwa apabila menerima bantuan dobel maka harus mengembalikan dana desa tersebut dan siap untuk dialihkan kepada orang lainnya. Pertanyaan sendiri berapa Pak sekarang untuk tahap kedua ini Pak yang mendapatkan? Dari 223. Tahap kedua ini kita setelah dilakukan penyisiran ulang ternyata masih banyak juga yang belum bersentuh dan disini kita temukan 28 orang untuk tahap kedua ini. Dalam pembagian bantuan langsung tunai tahap kedua ini ada peningkatan sekitar 20% dari sebelumnya pasalnya pada tahap pertama sekitar 95 warga yang menerima sementara pada tahap kedua ini menjadi 123 warga yang menerima bantuan. Berapa tap ke berapa ini Pak? Tap kedua Tap kedua, sampai suruh tanda tangan disitu maksud nggak Pak? Tanda tangan matre itu? Iya Apa itu Pak maksudnya Pak? Apa? Dibat? 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 Dibat bantuan berapa mas? Jumlahnya? 600 600 Gunanya atau apa itu Mas? Atau ada itu Mas? Ya Beli berat Beli sembako Warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai tahap kedua ini supaya bisa menggunakan bantuan dengan semestinya seperti membeli sembako atau kebutuhan keluarga lainnya Ginanjer Firmanto, Suara Warga, melaporkan Terima kasih telah menonton!